Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya Dan selalu ditambahkan rezekinya Amin Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi Mengenai PKH hari ini 3 informasi kejutan Dihamin 3 Ramadhan Atau 3 hari Sebelum bulan puasa Ramadhan Disampaikan langsung oleh Bulog RI Bagi para pemilik Kartu KKS Merah Putih BNI Mandiri BRI BTN Dan Bank BSI Dan Bank BSI Yes ini dia Sudah ada info langsung dari kepala Bulog Bahwa akan disalurkan di tanggal ini Beras yang dibagikan kepada KPM Sejumlah ini Dan daging yang dibagikan sejumlah ini Serta berapa kilogram telur yang akan diberikan kepada KPM Serta update pencairan Bantuan PKH tahap 1 dan BPNT KKS Bank BNI dan Bank BTN Nah kira-kira Seperti apa informasi pentingnya Maka dari itu Simak terus video ini sampai selesai Dan tidak perlu di skip Agar tidak ketinggalan informasinya Baik langsung saja Tanpa berlama-lama Kita ke informasinya Yaitu terkait update pencairan Bantuan PKH tahap 1 dan BPNT Perlu diketahui Bagi teman-teman media PKH dan BPNT Dimanapun berada Dalam beberapa hari ke depan Kita akan memasuki bulan Ramadan Tahun 1444 Hijriah Namun ada yang istimewa sekali Di bulan Ramadan tahun ini Karena akan ada kejutan Yang diterima Para pemilik kartu KKS Merah Putih PKH dan BPNT Ada bantuan sosial Beras, telur, dan daging ayam Yang dapat diterima Bagi para KPM PKH dan BPNT semua Nah kapan akan disalurkan Bantuannya tersebut Berapa kilogram beras Daging dan telur Yang akan diterima nantinya Bagi para KPM semua Nah ini sudah ada info langsung ya Dari pusat Dari Bulog RI Seperti dilansir Dari sebuah media nasional Pemerintah akan menyalurkan Bantuan sosial atau bansos Berupa beras Sebelum bulan Ramadan Sementara Bansos berupa ayam dan telur Akan menyusul kemudian Nah jadi sobat media PKH BPNT semua Yang akan disalurkan lebih duluan Yaitu untuk bantuan berasnya Sementara bantuan daging dan telur Itu akan menyusul kemudian Direktur utama Perumbulog Budi Waseso atau Buas Mengatakan Jumlah penerima bansos Ramadan tersebut Sebanyak 21,6 juta Keluarga penerima manfaat Atau KPM Masing-masing keluarga Itu akan menerima 10 kilogram beras Yang akan disalurkan Selama 3 bulan ke depan Sebelum puasa Bantuan beras Akan kita salurkan Maret ini Sudah ada penyaluran Ujar Buas kepada awak media Usai meninjau barang pokok Di pasar keramat jati Jakarta Timur Pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023 Nah ini sudah cukup jelas ya Sobat semua Jadi sebelum bulan Ramadan ini Akan dimulai penyalurannya Nah tentu ini akan menjadi kabar bahagia Bagi para KPM semua Karena setelah menerima uang PKH tahap satunya Dan BPNT Kembali diberikan bantuan dari pemerintah Berupa bahan pokok Beras, daging, serta telur Nah ini menurut estimasi kami 3 hari sebelum Ramadan Bantuan sosial ini Sudah mulai dapat diterima Bagi para KPM semua Alhamdulillah Selanjutnya Berapa kilogram Daging ayam Dan telur yang akan diterima Bagi para KPM semua Karena kalau beras Itu kemungkinan Para KPM semua sudah tahu ya Beras yang akan disalurkan Itu sebanyak 10 kilogram saja Nah ini Kepala Badan Pangan Nasional Atau Bapenas Ari Prasetyo Adi mengatakan Besaran bansos Berupa ayam dan telur Per KPM belum dapat dipastikan Pasalnya Bapenas masih mengatur anggarannya Namun dia memprediksi Kemungkinan besar KPM akan menerima ayam dan telur Masing-masing sebanyak 1 kilogram Untuk berapa besaran telur dan ayam Yang akan diberikan Ini masih dihitung Dan masih sedang dibicarakan Tapi minimal Sekilo-sekilo Sudah lumayan Jadi sekilo ayam Dan sekilo telurnya Pemberian bantuan ini Di 3 bulan pertama Jadi sobat semua Jumlah daging dan telur Yang akan diberikan Ini sebanyak 1 kilogram Daging ayam 1 kilogram Dan telur sebanyak 1 kilogram juga Namun harap dicatat Tidak semua KPM akan mendapatkan Untuk daging ayam dan telur tersebut Dan telur tersebut Karena ini dialokasikan Untuk sebanyak 2,1 juta penerima manfaat saja Terutama bagi yang memiliki Anak usia balita 0 sampai 6 tahun Dan berpotensi mengalami stunting Nah selanjutnya Update pencairan PKH tahap 1 Nah ini silahkan dicek ya Bagi yang memiliki KKS Bank BNI Untuk uang PKH tahap ke satunya Karena pada hari Jumat ini Bank Himbarak Bank BNI Itu sudah mulai menyalurkannya Kepada para KPM PKH Bank BNI semua Dan untuk Bank BTN Ini akan disalurkan Bantuan PKH tahap 1 Dan BPNT nya Melalui PT POS Indonesia Belalui PT POS Indonesia